Kepakaran menghanguskan dua ruko di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Polisi pemeriksa sopir truk yang diduga menjadi pemicu kecelakaan maut di tol Cipularang, Jawa Barat. Pembunuhan dan... Diduga tidak dibelikan ponsel, seorang pria menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Warga yang terdapat erupsi gunung lewat tobi laki-laki melahirkan bayi laki-laki di poskop pengungsian. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dany Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali mencoba yang ada dalam fokus pagi kali ini, Kamis 14 November 2024. Ya, pembunuhan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah fokus pagi selengkapnya. Dari informasi kebakaran melanda dua ruko di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Besarnya kebaran api sempat membuat warga dan pengendara yang melintas di jalan Cileduk Raya Panik. Video mati warga merekam saat api membakar dua unit ruko di jalan Cileduk Raya, Petupangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Rabu Malam. Besarnya kebaran api sempat membuat warga dan pengendara yang melintas panik. Sejumlah pemilik ruko mencoba menyelamatkan barang berharga milik mereka. Sementara beberapa warga lain berusaha memadapkan api dengan peralatan seadanya. Kuat tugaan, kebakaran disebabkan course lighting listrik di salah satu ruko yang sedang tutup. Yang mana ya? Tari rokok yang sebelah yang course lighting listrik. Kondisinya lagi tutup atau bagaimana? Lagi. Kurang tahu juga sih tadi soalnya pasang memadap. Soalnya saya jari keluar juga. Kalau memang jam segini emang biasanya udah tutup? Biasanya di sini udah tutup. Soalnya ada satu juga. Itu yang tujuan. Tidak ada torban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas dan kar Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berhasil memadapkan api dalam waktu satu jam. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kebakaran hebat juga melanda pasar Omele di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Selain menghanguskan kiosk pedagang, ratusan warga juga terpaksa mengungsi. Sejumlah pedagang menangis histeris menyaksikan kiosk mereka yang berada di pasar tradisional Omele, Kecamatan Tanimbar Selatan terbakar pada Rabu Petang. Sedikitnya sembilan ruko yang ada di pasar ludes terbakar. Kebakaran juga membuat 180 kepala keluarga mengungsi. Tugahan sementara, kebakaran di pasar Omele dipikiu ledakan tabung gas. Tugas damkar berhasil memadapkan api dalam tempo satu jam. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menyediakan tempat penampungan sementara bagi pedagang dan warga yang terdampak kebakaran. Kebakaran yang ada di pasar Omele ini, untuk sementara kita efak pasir mereka ada di pasar, kita punya cd yang baru dibangun ini. Untuk sementara ditampung. Semuanya kalau jumlah rupiah yang terbakar kurang lebih ada sembilan. Sembilan ruko. Sehingga lalu jumlah kakak kalau dihitung kurang lebih 180. 180 kakak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu orang harus dirawat karena menderita luka bakar ringan. Juris Samaneri melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Si jago merah juga melalap busteran Semarang yang tengah melaju di jalan raya Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sempat terjadi ledakan saat kebakaran itu terjadi. Busteran Semarang yang melaju dari Simpang 5 menuju terminal Gunung Pati ini tiba-tiba terbakar pada Rabu Siang. Kebakaran yang melalap badan bus sempat diwarnai dengan sejumlah ledakan. Sopir yang melihat percikan api dari mesin di bawah kabin berinisiatif meminjirkan kendaraan. Namun usaha sang sopir untuk memadamkan api dengan apar gagal karena api terlanjur cepat membesar. Masih ada sedikit percikan api yang menimbulkan asap. Kemudian dari driver berinisiatif memingkit, menepikan armada gitu. Kemudian satu penumpang kita oper dulu ke armada di belakangnya. Setelah itu driver dan petugas ingat armada berusaha melakukan tindakan pertama mas dengan banyak potongan api. Tapi api tidak bisa memadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas Damkar berhasil memadamkan api dalam waktu satu jam. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pembesar Direkturat Jenderal Perhubungan Darat bersama KNKT mulai melakukan investigasi insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di Tol Cipularang, Purwokarta, Jawa Barat. Sementara itu setelah pulih dari perawatan, sopir trup pengangkut kardus yang diduga menjadi pemicu kecelakaan kini tengah diperiksa polisi. Aparat kepolisian masih terus melakukan serangkaian penyelidikan pas cetabrakan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwokarta, Jawa Barat. Kini, polisi juga telah mulai memeriksa sopir trup pengangkut kardus yang diduga menjadi pemicu kecelakaan beruntun pada Rabu Siang. Sopir berusia 44 tahun itu telah pulih usai menjalani perawatan di rumah sakit. Sang sopir kemudian dijemput petugas untuk selanjutnya diperiksa unit lakalantas Polres, Purwokarta. Dari pemeriksaan awal, kondisi sopir pada saat kejadian sedang dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alkohol maupun narkoba. Hanya saja ditemukan fakta adanya faktor ketidaksiapan sopir saat menghadapi kondisi jalan yang menurun panjang. Jadi ini kita masih pendalaman ya, karena situasi kondisi pada saat terjadi kecelakaan laluritas dari faktor cuaca juga hujan. Hujan, kemudian kondisi jalan juga basah, otomatis ini juga mempengaruhi daripada tiket pengereman. Kemudian terkait dengan kendaraan, kita juga melihat bahwa kendaraan ini ada fakta-fakta yang tidak sesuai dengan semestinya. Sementara itu, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat bersama KNKT juga turut melakukan investigasi insiden kecelakaan beruntun di lokasi kejadian. Selain itu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan bangkai kendaraan termasuk kondisi truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Kita baru satu hari, baru diperiksa identifikasi bahaya di jalan. Mungkin hari ini kita coba koordinasi dengan koresi Purwakarta untuk memperiksa kendaraan yang terlibat. Sementara itu, tiga anggota TNI yang turut menjadi korban dalam tabrakan beruntun di tolisi pulau orang Purwakarta hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Abdul Raja. Dari ketiga korban, satu diantaranya harus dirujuk ke RSPA di Getot Suburoto, Jakarta untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Hingga saat ini, jumlah korban luka yang masih dirawat seluruhnya mencapai 12 orang. Yang perkembangan terbarunya itu yang luka berat ada tiga pasien yang masih harus dilakukan observasi dan tindakan insentif. Kemudian yang luka ringannya ada 19 orang. Nah diantaranya, dari 19 orang ini untuk update yang terbaru hari ini ada sekitar gini orang yang bisa dinyatakan dan direncanakan untuk pulang. Sebelumnya kecelakaan peruntun yang melibatkan 17 kendaraan terjadi di tolci pulau orang kilometer 92 Purwakarta pada Senin sore. Akibatnya sejumlah kendaraan saling bertumpukan. Insiden ini juga menyebabkan seorang bocah perempuan berusia 13 tahun meninggal dunia. Sional Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, sebuah kapal cepat bertabrakan dengan jongkong di perairan Teluk Tenggirik di Kabupaten Banyo Asin, Sumatera Selatan. Akibat kecelakaan itu, satu warga negara asing asal Tiongkok meninggal dunia. Tim Sargabungan mengevakuasi jenazah warga negara asing asal Tiongkok, salah satu penumpang kapal cepat Semoga Jaya yang tenggelam di perairan Teluk Tenggirik di Kabupaten Banyo Asin, Sumatera Selatan. Saat kejadian korban bersama 22 rekannya, tengah berlayar dari Palembang menuju lokasi perusahaan pengolahan kertas di wilayah Sungai Baung, Kabupaten Ogan, Komering, Gilir. Nas, di perjalanan, kapal mereka menabrak perahu sampan Jungkong doa bersama. Jenazah korban dan penumpang yang mengalami luka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Satu orang meninggal dunia WNA dari Tiongkok yang merupakan pekerja di Okipalp berusia 32 tahun kemudian mendapatkan laporan dari kejadian tersebut tim dari Ditpol Air bersama tim Sar dan dibantu masyarakat melakukan pencarian korban dan mengevakuasi membantu korban yang ada kemudian tidak lama berselang korban meninggal dunia ditemukan. Petugas kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap nakoda dua kapal yang bertabrakan sementara pihak imigrasi berkoordinasi dengan kedutaan Tiongkok untuk kepulangan jenazah korban. Muhammad Aghiasa Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Dari peristiwa lain 6 siswa SMP di Brebes, Jawa Tengah tersambar petir saat berteduh dari hujan sepulang sekolah. Dua siswa diantaranya meninggal dunia akibat mengalami luka bakar serius. Dua siswa sekolah meninggal pertama di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia akibat tersambar petir. Korban mengalami luka bakar serius sementara empat rekannya yang mengalami luka ringan masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Rabu siang saat ke-enam korban berteduh di tempat penitipan sepeda motor yang berada tidak jauh dari sekolah mereka. Saat tengah berteduh menunggu hujan reda tiba-tiba petir menyambar pohon dan atap tempat penitipan sepeda motor hingga mengenai ke-enam korban. Dari delapan itu dua ringan tidak terkeluhan sehingga kata-kata saksi kemudian yang empat masih dalam penanganan dan dua meninggal dunia. Yang dua sekarang sudah diantar kegiaman atau keluarganya masing-masing. Jenazah dua siswa yang meninggal dunia telah diambil pihak keluarga masing-masing untuk kemudian dimakamkan. Suki Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. kita akan informasi banjir bandang yang menerjang lima negari di kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Surut, dan warga mulai membersihkan sisa lumpur. Sementara itu banjir merendam permukuman warga di Pantura Subang, Jawa Barat pada hari Rabu dengan ketinggian mencapai 40 cm. Banjir mengendangi permukuman warga di Pantura di desa Langen Sari kecepatan Belanakan Subang, Jawa Barat. banjir terjadi setelah wilayah ini dikuyur hujan deras. Selain faktor hujan, banjir terjadi akibat saluran pembuangan irigasi yang meluap. Tidak hanya rumah warga, banjir juga mengendangi kantor, balai desa, dan area persawahan. Warga berharap pemerintah mengambil langkah mencari solusi untuk melakukan normalisasi sungai dan juga saluran irigasi agar banjir tidak lagi terulang. Karena ini hujan turun besar, terus itu airnya nggak turun ke sana, jadi ke rumah-rumah. Limpas ya? Limpas, banyak sebelasan rumah ke sana. Nah ini bu, selain ini, selain belasan rumah, dengan seperti ini, khawatir nggak bu? Khawatir lah, kalau ini bu, jam lagi malam, khawatir, terus masuk ke rumah. Malam juga hampir masuk. Hampir masuk ya. Pada hari Rabu, warga dan aparat bergotong royong membersihkan pekarangan dan jalan dari lumpur dan kayu-kayu besar yang teronggok di jalan. Setelah banjir bandang menerjang lima negari di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Banyak rumah warga dan lahan pertanian porak-poranda akibat banjir. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun memaksa sebagian warga mengungsi sementara ke tempat aman, lantaran rumah mereka belum bisa ditempati karena rusak. Sebelum pada Senin Malam, banjir bandang melanda negari Sumpur Kudus, negari Unggan, negari Silantai, dan negari Mangganti. Akibatnya ratusan rumah terendam serta puluhan rumah rusak sedang dan rusak parah. Banjir terjadi menyusul hujan-hujan ras yang mengguyur wilayah ini hingga menyebabkan sungai-sungai meluap. Tidak hanya genangan air, rumah-rumah penduduk juga dipenuhi lumpur yang terbawang. Jalan utama penghubung dua kecamatan di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Rabu pagi amblas. Peristiwa ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi sehingga terjadi pergerakan tanah. Curah hujan tinggi yang melanda Kabupaten Bandung Barat membuat sebagian jalan raya Cikang-Kanggirang di Sindangkerta, amblas panjang 3 meter. Jalan memiliki lebar 8 meter ini merupakan jalan utama yang hubungkan dua kecamatan Sindangkerta dan Gunung Halu. Amlasnya jalan terjadi pada Rabu dini hari setelah wilayah ini digujur hujan dalam waktu yang lama. Diduga derasnya air hujan menimbulkan pergerakan tanah sehingga jalan amblas. Meski tak ada korban jiwa, namun hal ini dapat membahayakan dan mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Untuk itu, apal kepolisian dan TNI sudah turun tangan dan berada di lokasi untuk memberi garis pembatas. Terjadi amblas jalan utama. Jalan utama ini jalan penghubung antar kecamatan yang saat ini sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang punya kepentingan pemangku kepentingan baik disu, INAS PU, Kabupaten Bandung Merat dilakukan pemasangan rambu-rambu dan himbauan. Kemudian PJU yang tadinya mati dibetulkan, diperbaiki. Sementara untuk arusol lintas diberlakukan kontraflow atau melancur secara bergeliran. Sambil menunggu tenanganan dari instansi terkait, warga dan pengendara diimbau untuk berhati-hati di lokasi yang masih rauh pergerakan tanah. Apalagi, kondisi curah hujan masih tinggi. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Pembesar dampak erupsi gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyebabkan sejumlah penerbangan tujuan Kupang dari Pulau Flores dibatalkan. Sementara itu, seorang warga yang terdampak erupsi gunung Lewatobi melahirkan bagi laki-laki di Posko Pengungsian. Di tengah kondisi darurat akibat bencana erupsi gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan pengungsi Katarina Kirekuta dan Paulus Raka. Sebelum menjalani persalinan, Katarina telah lebih dulu dibawa petugas kesehatan ke Puskesmas Lewalaga dari Posko Pengungsian di Desa Kobasoma. Katarina melahirkan pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Setelah berada di Puskesmas selama hampir 12 jam, Katarina kemudian kembali ke Puskesmas karena kondisi Puskesmas telah penuh pasien. Saat ini keadaan ibu dan bayinya dalam kondisi sehat. Hanya saja sang ibu mengeluhkan kondisi di dalam tenda pengungsian yang begitu panas. Bagaimana sekarang? Sehat? Sehat. Bayinya juga sehat? Sehat. Bayi jenis kelaminya? Laki-laki. Anak berapa nih? Anak ketiga. Nyaman nggak di sini? Hanya panas. Dampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki juga menyebabkan sejumlah penerbangan dibatalkan. Total sebanyak lima penerbangan tujuan Kupang Momere, Kupang Bajawa, Kupang Labuan Bajo, Kupang Ruteng, dan Kupang Tambolaka dibatalkan akibat terdampak abu vulkanik. Meski begitu, aktivitas di Bandara Angkasa Pura El Tari Kupang tetap beroperasi normal. Hanya saja untuk penerbangan tujuan kelima bandara tersebut diberlakukan sistem buka-tutup. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruwarar Sirait berjanji akan membangun rumah bagi para warga terdampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Pihaknya telah melakukan survei lokasi yang akan dijadikan sebagai lahan relokasi. Nantinya akan dibangun sebanyak 2.700 rumah oleh Kementerian Perumahan dan Permukiman. Jangan kita memindahkan ke tempat yang tidak baik. Kita memanusiakan manusia. Mereka sudah susah, jangan dikasih susah lagi. Rencana berapa, Pak Menteri? Kita siapkan 2.700 rumah dan saya sudah pesan untuk rumah-rumah itu supaya segera dipesan 5.000 lagi. Kalau diperlukan, kami juga siap. Kami sudah siapkan untuk membangun di sana 2.700 rumah. Tapi kalau diperlukan, tambah kami juga siap. Sejauh ini, PMK Flores Timur tengah mempersiapkan 100 hektare lahan guna rencana relokasi warga di tujuh desa yang terdampak. Lahan relokasi ini dipastikan tidak jauh dari desa yang terdampak, namun tetap berada di luar zona berbahaya Gunung Lewo Tobi laki-laki. John Da Gomez melaporkan dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Di informasi selanjutnya, pengendara sepeda motor di Seragen, Jawa Tengah meninggal dunia setelah kendaraannya diduga terpeleset. Korban tewas karena kepalanya terbentur jalan. Sementara itu, di Kota Bekasi, Jawa Barat, ibu dan anak tewas setelah motor yang mereka gunakan tertabrak truk. Jasad ibu dan anak ini terkapar di Jalan Ahmad Yan di Kota Bekasi, Jawa Barat setelah motor yang mereka tumpangi tertabrak mobil box Rabu Siang. Suami korban yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris karena tidak menduga istri dan anaknya tewas menunaskan. Polisi kemudian mengevakuasi jasad keduanya ke RSUD Kota Bekasi. Tabrakan terjadi saat motor korban melintas di persimpangan BCP menuju Sumarekan Bekasi. Saat bersamaan melintas mobil box dan menabrak motor korban hingga keduanya terpental. Dugaan sementara, sopir mobil box mengantuk memicu tabrakan itu. Dalam box melintas sepeda motor yang berboncengkan dua orang. Namun, setelah kejadian tersebut, korban langsung masuk di pulau motor box kemudian langsung menangis kejelakaan meninggal di tempat demikian. Sementara di Seragen, Jawa Tengah, relawan dan polisi mengevakuasi jasad seorang pengendara motor ke RSUD Seragen. Korban tewas dengan kepala terluka setelah motor yang dikendarinya terpleset. Jadi mungkin karena dia karyawan pabrik di Gloris itu mungkin karena tergesa-gesa atau yang intinya kurang kehatian-hatian dan kurang konsentrasi. Untuk memastikan penyebab kecelakaan itu Satlantas Polres Seragen masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan melaporkan. Diduga tidak dibelikan ponsel. Seorang pria menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Fokus pagi segera kembali. Anda kembali menyisikan fokus pagi. Kita masuk ke segmen fokus kasus pemirsa seorang wanita di desa Tambak Rejo Sidoarjo Jawa Timur tewas bersimbah darah di rumahnya. Diduga pelaku adalah anaknya yang marah karena tidak dibelikan ponsel. Warga desa Tambak Rejo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur geger setelah mengetahui wanita bernama Suwati tewas bersimbah darah di rumahnya. Pada tubuh korban ditemukan luka sabatan senjata tajam. Jasad kemudian dievakuasi ke rumah sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk dilakukan otopsi. Warga sekitar mengatakan sebelum korban ditemukan tewas terdengar teriakan korban. Warga yang hendak menolong terhalang pagar rumah yang terkunci. Namun setelah didobrak warga menemukan anak korban di lokasi kejadian. Sebelumnya memang teriak-teriak. Menurut adiknya tadi rakyatnya minta HP. Usianya pas berapa pak? Masih sekolah pak? Usianya 30 tahun. Anaknya itu? Kok apa sih? Waktu kemudian masuk itu kondisinya berdarah-darah apa? Sudah berdarah banyak, sudah di mana-mana. Depan pintu masuk itu sudah berdarah. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku kemapol restasi Doarjo. Saat ini polisi masih mendalami keterlibatan anak korban dalam kasus pembunuhan tersebut. Diduga terduga pelaku dalam kondisi melabuk minuman keras saat membunuh korban. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sempat burun pria penganyaya seorang wanita di Blitarjo, Timur akhirnya ditangkap. Tersangka menganeya korban dengan senjata tajam melantaran cemburu sang istri sering berkomunikasi dengan pria lain. Video mati warga merekam saat seorang wanita di Blitar, Jawa Timur dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang didiritanya. Korban diduga dianyaya oleh sang suami menggunakan senjata tajam. Sempat burun selama empat hari polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka di tempat persembunyiannya di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar pada hari Rabu. Dari hasil penyelidikan sementara pria 36 tahun itu tega menganyaya korban karena cemburu sang istri sering berkomunikasi dengan pria lain. Jadi sementara untuk motif daripada pembajokan ini sementara ya jadi hasil integrasi yang bersangkutan ini cemburu kepada istrinya karena sering dihubungi laki-laki dan yang kedua selama selama dua tahun ini dia digantung tidak dicerai. Hingga kini korban masih dirawat di rumah sakit Aminah Blitar dengan luka parah di bagian kepala dan tangan. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Seorang siswi kelas 1 Mandrasa Ibtidayah di Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan tergeletak di tengah kebun. Diduga korban diruda paksa dan dibunuh oleh seseorang yang sosoknya masih diburu polisi. Suasana duka menyelimuti rumah pasangan suami-istri yang berada di dusun baru Rejo Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu sore. Kerabat dan keluarga berdatangan untuk mengucapkan rasa pila sungkawa atas kematian anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 Mandrasa Ibtidayah. Korban ditemukan tewas tergeletak di tengah kebun tak jauh dari rumahnya. Saat ditemukan kondisi korban sangat memprihatinkan terdapat tuka lebam di kepala bagian belakang korban. Tim Satreskrim Polres Sabah Banyuwangi yang menangani kasus ini terus melakukan upaya penyelidikan guna mengungkap kasus dugaan pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap siswi berusia 7 tahun itu. Lokasi tempat di mana korban ditemukan kini telah dipasangi garis polisi. Sejumlah barang bukti berupa sepeda dan sepatu korban yang ditemukan di sekitar TKP juga diamankan petugas. Orang tua korban kini menyerahkan sepenuhnya kasus kematian anaknya ke pihak berwajib. jenazah korban rencana yang akan diotopsi guna mengungkap pasti penyebab tewasnya korban. Polisi juga masih memburu pelaku yang hingga Rabu Malam belum tertangkap. Taufik Firdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus penyerangan yang dilakukan personel TNI Batalion Artileri Medan 2 Kilap Sumagan terhadap warga Desa Selamat dan Desa Cinta Adil Lideli Serdang, Sumatra Utara terus bergulir. POMDAM 1 Bukit Barisan telah mengamankan 45 orang prajurit yang diduga terlibat dalam insiden menewaskan seorang warga dan juga melukai belasan orang lainnya. Dan Pus POMDAM TNI Majen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan POMDAM 1 Bukit Barisan sudah mengamankan sebanyak 45 orang prajurit yang diduga terlibat dalam peristiwa penyerangan warga Desa Selamat dan Cinta Adil keupatan Lideli Serdang Sabtu akhir punggang lalu. Kedatian demikian status hukum 45 personel itu belum ditetapkan apakah sebagai tersangka atau belum. Menurut Dan Pus POMDAM yang diperiksa untuk dikategorikan jenis kesalahannya. Terkait dengan kejadian yang di mana? Di Medan ya ARMED 2 ya jadi kemarin Pemaliman juga sudah menyampaikan bahwa perkara sebut sudah ditangani oleh POMDAM 1 Bukit Barisan jadi dari POMDAM sekarang ini sudah mengamankan hampir sekitar 45 orang ya diamankan 45 orang nanti dari 45 orang ini akan dipilah-pilah karena kan tidak mungkin 45 orang ini akan ikut jadi nanti akan dipilah-pilah mana yang terlibat langsung dalam kegiatan kejadian penganean tersebut kemudian ada yang mungkin yang provokatornya atau mungkin ada yang sekitar ikut-ikut jadi sudah ditangani oleh POMDAM 1 Bukit Barisan Sabtu akhir pekan lalu puluhan oklum anggota Batalion Armet 2 Kilap Sumangan diduga menyerang dan menganyai warga Desa Selamat dan Desa Cinta Adil kecampatan Siberi Biru Deliser dan Sumatera Utara akibat penyerangan belasan orang terluka dan seorang pria berusia 61 tahun meninggal dunia aksi penyerangan ini diduga buntut dari cek cok warga dengan anggota Batalion Armet pada Jumat malam 8 November usai insiden Pangdam 1 Bukit Barisan Retnaan Jenderal Muhammad Hassan menunggui keluarga korban atas nama institusi dan pribadi ia meminta maaf atas penyerangan yang dilakukan anggota TNI dalam kesempatan ini Pangdam 1 Bukit Barisan juga berjanji kepada warga bahwa kejadian penyerangan ini tidak akan terulang lagi tim liputan melaporkan melempar bom bondet ke arah polisi seorang pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor di Sorabaya, Jawa Timur ditembak mati pelaku merupakan residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara Subdit Jatandras Polda, Jawa Timur mengevakuasi jasad pelaku pencurian kendaraan bermotor bernama Sobirin ke kamar jenazah rumah sakit bayang Polda, Jatim pada hari Rabu Bungi Hari tidak akan tegas dilakukan karena pelaku melempar polisi dengan bom bondet saat akan ditangkap di kawasan lingkar Masjid Al-Akbar, Sorabaya saat itu pelaku berboncengkan motor dengan temannya lalu diserga polisi teman pelaku berhasil lolos sementara pelaku ditembak di bagian badan selama ini pelaku beraksi di sejumlah lokasi dan dikenal sebagai residivis pencurian motor Pemirsa terduga pelaku pencurian kabel pompa air berhasil ditangkap saat sedang beraksi di underpass angkasa di Kemayoran, Jakarta Pusat terduga pelaku ditangkap saat tengah bersembunyi di atas pipa pompa air dengan ketinggian 5 meter pelaku pencurian kabel pompa air ini terdapat berputih saat ditangkap aparat reskrim POSEK Kemayoran bersama petugas Sudin Binang Marga di underpass jalan angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat Rabu Pagi pelaku ditangkap saat tengah bersembunyi di pipa pompa air dengan ketinggian sekitar 5 meter Penangkapan pelaku bermula saat petugas Binang Marga curiga dengan gembok pintu ruang pompa yang telah rusak dengan kondisi lampu padam Setelah diperiksa ke dalam pelaku dipergoki tengah memotong kabel pompa sepanjang 7,5 meter Diduga ada orang diduga melakukan pencurian kabel untuk panel dari mesin pintu air underpass ini Jadi bersama-sama rekannya ditenggar dan dibantu dilaporkan pihak POSEK Kemayoran dibantu pihak kepolisian maupun Pol PP dapatlah yang diduga pelaku Polisi kini masih melakukan pengembangan guna mengungkap penadah kabel yang biasa menampung barang curian dari pelaku Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dunvi Tosamarta melaporkan dari Jakarta Hendak bertransaksi dengan pelanggannya seorang pengedar sabu-sabu di Jember, Jawa Timur diringkus polisi Untuk mengelabui polisi ini pelaku mengubur sabu-sabu di kebun kopi Upaya pemberatan narkoba juga dilakukan Polres Pasaman Barat Dua pengedar diringkus beserta ganja seberat 30 kg Anggota Satuan Reser-senarkoba Polres Pasaman Barat menggagalkan peredaran sabu-sabu dan ganja kering di Nagari Kajai Pasaman Barat Sumatera Barat Dua tersangka bernama Randy dan Chandra diringkus dengan barang bukti ganja seberat 30 kg dan sabu-sabu seberat 23 gram Ganja dan sabu-sabu tersebut rencananya akan diadarkan di Kabupaten Pasaman Barat Penangkapan terhadap pria bernama Agus Haryano ini dilakukan di Jalan Raya Pegunungan Gumitir Jember, Jawa Timur Saat itu tersangka sedang menunggu calon pembeli meski tidak menemukan barang bukti dari tangan tersangka namun polisi akhirnya menemukan sabu-sabu yang dikeburkan di kebun kopi seberat setengah kg ada seseorang yang mencurigakan diduga ciri-cirinya sama dan setelah kami amankan dia tidak membawa buktinya tetapi setelah kita geledah dan melakukan pemeriksaan interogasi awal ditemukan di dalam HP bahwa yang bersangkutan telah meranjau sabu-sabu yang akan diadarkan di wilayah Jember hingga Rabu sore tersangka masih menjalani pemeriksaan di Malpores Jember akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara yang liputan melaporkan sementara itu pemeriksa polisi mengerbek sebuah rumah di wilayah Antapani Bandung, Jawa Barat yang diduga dijadikan tempat produksi ganja sintetis di Kabupaten Asahan Sumatera Utara polisi menyita barang bukti 18 kg sabu-sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi dari sebuah kapal nelayan 4 awak kapal terbangun dari tidurnya saat petugas narkoba Polres Kabupaten Asahan menangkap mereka di perairan asahan Sumatera Utara lantaran diduga membawa narkoba asal Malaysia setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan sarung berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 8 bungkusan berwarna hijau serta 86.500 butir pil ekstasi siap edar keempat pelaku beserta barang bukti dibawa kema Polres Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut para pelaku mengaku sudah dua kali menghidupkan narkoba melalui jalur perairan Asahan mereka ini dapat upah 200 juta untuk membawa barang tersebut ke deratan Asahan lukas mereka penempat ini hanya sebagai pengantar dari para melaut Malaysia-Indonesia ke deratan Asahan para tersangka dijerat undang-undang narkoba dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup di kota Bandung tim satres narkoba Polres Tabas Bandung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi ganja sintetis di kawasan antapani saat dilakukan penggerebekan polisi mendapati seorang pemuda berinisial AW di tengah meracik bahan kimia dan tembakau untuk dijadikan ganja sintetis pengungkapan tempat pembuatan ganja sintetis berawal dari adanya laporan warga dari lokasi penggerebekan polisi mengamatkan 1,7 kg ganja sintetis siap edar bahan baku kimia dan tembakau hasil pemeriksaan sementara pelaku telah memproduksi dan mengedarkan ganja sintetis di wilayah Cisarwa Kebupaten Bandung Barat nanti kita kembangkan karena dapat informasi bahwa ini yang bersangkutan sementara keterangan awal mendapatkan alat-alat dan lain-lain dari seseorang jadi yang bersangkutan adalah tukang masaknya sehingga pasti ada yang nyuruhnya dan siapa ini kita kembangkan semua barang bukti yang ditemukan berikut tersangka AW dibawa ke mapol restabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut tim liputan melaporkan ratusan nelayan di kota Celegon, Banten mengepung area sebuah pabrik kimia informasinya usai jeda tetaplah di fokus pagi Anda kembali menyaksikan fokus pagi bersama saya Nurul Cinta dan saya Dany Mulana pembesar ratusan nelayan di kota Celegon, Banten mengepung area sebuah pabrik kimia mereka protes selantaran terdambah kegiatan perusahaan saat mencari ikan ratusan nelayan di kota Celegon, Banten mengepung kawasan salah satu pabrik kimia di atas perahu mereka mengajukan protes kepada perusahaan para nelayan juga minta diperhatikan karena merasa terdambah kegiatan perusahaan sementara itu pihak pabrik berjanji akan mengabulkan sebagian tuntutan para nelayan para nelayan mengancam akan melakukan protes yang lebih besar jika kesepakatan tak kunjung direalisasikan Ariel Maranus melaporkan dari kota Celegon, Banten jalan debat pamungkas pilkada Jakarta para calon gubernur semakin gencar menggelar safari politiknya belusukan hingga deklarasi posko pemenangan menjadi sejumlah kegiatan kampanye para calon gubernur untuk meraih simpati dan dukungan Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil pada hari Rabu belusukan ke Tanah Merah Jakarta Utara Bang Emil sapan akrabnya mengakui salah satu permasalahan warga di Tanah Merah adalah soal agraria Bang Emil mengaku akan menghormati keinginan warga yang ingin tetap berada di Tanah Merah dan tidak mau digusur sebelumnya warga khawatir jika buffer zone tetap dibuat akan menggusur kampung yang mereka tempati selama ini sementara Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pong Rekun selain fokus pada debat pamungkas juga tengah menyiapkan rencana kampanye akbar pada 23 November mendatang namun Cagup dari jalur independen ini mengaku belum mendapatkan izin lokasi kampanye di lapangan banteng dan waduk fluid selain lokasi kendala lainnya adalah persoalan dana untuk tempat kampanye akbar di tempat terpisah calon gubernur Jakarta Pramono Anung pada hari Rabu menghadiri aktifasi posko kemenangan dan kick off jaga TPS di Jagakarsa Jakarta Selatan pada hari Rabu Pramono berharap para relawan jaga TPS di semua wilayah Jakarta bisa mengawal suara di tingkat TPS agar tidak terjadi kecurangan Pramono mengaku dukungan yang terus datang dari berbagai komunitas menjadi tambahan energi bagi pasangan Pramono Rano calon gubernur Jakarta nomor uro dua Dharma Pengrekun belak-belakan ingin menjadikan Jakarta sebagai sentra ekonomi nasional dan global melalui prinsip ekonomi beradab kita simak selengkapnya belak-belakan bersama Zulfi Karnagi dan Shila Purnama Halo Mufirsa apa kabarnya nih bersama saya Shila Purnama dan saya Zulfi Karnagi kita harinya di mana Zulfi penasaran sini sini oke oke kita ada di Kampung Bayam wah spesial di Kampung Bayam mau ngapain nih kita kita hari ini mau melakukan wawancara spesial nih dengan salah satu calon gubernur Jakarta nomor urut 02 oke kalau gitu inilah spesial program belak-belakan bersama Dharma Pongreko bang Dharma ini kan sudah berbincang dengan warga berdiskusi dan ada aspirasi nih kira-kira itu pengelolaan kota Jakarta kedepannya setelah berubah status nih bang dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta ini konkurit seperti apa bang dari Jakarta kita akan jadikan Jakarta pusat sentra ekonomi nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri supaya terwujud rakyat yang beradab mandiri harmoni makmur dan bahagia kira-kira begitu ini mungkin sebelum kita tanya-tanya lagi sambil jalan boleh bang ini kan seperti yang digaung-gaungkan juga nih untuk merelokasi kawasan kumuh nih bang nah kita sebenarnya pengen penasaran pengen tahu untuk relokasi ini sendiri nanti kalau dari programnya bang Dharma sendiri seperti apa nanti yang relokasi ini jadi relokasi ini hanya sifatnya sementara kita akan tetap kembalikan ke tempat semula sebelum fasilitasnya tercukupi terutama gunian layak kita mulai dengan membangun rusun karena saya ingin anak-anak saya ibarat saya seorang tua dia hidup layak saya akan pikirkan setiap mulai dari pagi sampai malam bagaimana mereka hidup layak dan nanti disana akan ada fasilitas yang harus kita siapkan untuk perputaran ekonomi mereka di tempat itu juga nah ngomongin soal program juga tadi sedikit-sedikit sudah didengar ketika berdiskusi sama warga lantas apa sih program utama atau prioritas yang akan abang wujudkan begitu abang terpilih macet atau banjir menurut abang yang mana paling penting macet atau banjir ekonomi gimana nih ekonomi gimana masanya nih bang ekonomi beradab ekonomi yang saya harus utamakan dulu yang pertama tadi saya bilang saya ekonomi bagaimana perutnya isi saya berikan pekerjaan yang saya sudah sampaikan lalu kemudian kalau belum kalau masih ada yang belum kebagian saya akan bina dulu adabnya ya ya paling tidak selama seminggu supaya mereka siap untuk kita untuk kita deliver atau kita salurkan ya salurkan ke tempat-tempat atau proyek-proyek yang ada di bawah pempo saya sebagai bapaknya yang akan jamin program jamin babe jadi babe yang ngejamin ini anak gue tolong dong dikasih kerjaan adabnya gue jamin kemudian ini kan yang selalu dari tahun ke tahunnya jadi momok di Jakarta itu macet seperti bilang tadi kira-kira kalau untuk matasi macet gimana nih bang jadi macet kalau bicara macet maka kita dengan pindahnya ibu kota Jakarta eh sorry ibu kota Indonesia ke kemana IKN maka kita punya kesempatan untuk memperbaiki desain tata ruang kota supaya bisa mengurai kemacetan yang kita dahulukan adalah transportasi umum transportasi umum kita rasakan memang betul-betul masih tidak frekuensinya tidak memadai apalagi dengan volume jalan yang sama tetap tidak bertambah tetapi jumlah kendaraan yang masuk promosinya gila-gilaan terus kemudian pengaduan rakyat juga merasa tidak fair dengan adanya program genap danjin dan kebijakan-kebijakan lain yang pro yang harus pro kepada kepentingan umum contohnya misalnya membangun gedung memberikan perizinan jangan lagi buru-buru memberikan perizinan sebelum dampak sosialnya betul-betul bisa dikaji secara lewat amdal perlu paham itu perlu tuh bang ya yang saya perlu tanya juga nih ini sesuai sama kaosnya Jakarta aman ngomongin soal aman nih bang ya salah satu masalah yang kerap terjadi terutama sering kita temukan dan mengkhawatirkan adalah tawuran pembegalan yang kerap terjadi di buku kota bahkan pelakunya ini yang bikin kaget adalah banyak yang termajak anak-anak di bawah umur bang dan termaja bahkan bang itu bikin sedih kan program abang yang terkait dengan visi misalnya adalah melindungi melayani mengayomi jiwa keluarga masyarakat Jakarta kayak gimana bang yang itu kenapa mereka sampai tawuran sudah dipikirkan kenapa karena dia tidak bahagia karena dia mencari dia mengaktualisasikan dirinya dia ada di sekolah tapi dia tidak merasa bahagia dia stres dengan semua akumulasi daripada ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak dinikmati oleh jiwani tidak dirasakan nyaman untuk jiwani bahkan mereka tidak punya kepastian apakah setelah sekolah saya akan mendapatkan pekerjaan karena yang sudah sekolah saja banyak yang masih menjadi pengangguran nah hal itu mereka mulai mencari jati diri dengan melakukan hal-hal yang 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 keluar dari adab kenapa di sekolah-sekolah sudah kehilangan namanya pendidikan bodi pekerja tapi jangan pendidikan itu hanya sebagai pengetahuan tapi bagaimana menjadi adab selama ini kita belajar teori menolong baik tapi begitu ada orang susah jiwa kita tidak tergerak untuk menolong itu adab nah hal-hal yang tadi terjadi itu akibat hilangnya adab nah bang ini kan tadi kan mengenai Jakartaku aman dan juga pernah menunjukkan ada kartu Jakarta aman kartu Jakarta aman oh bawa nah ini pas banget nih bang coba bang kita mau lihat nih bang kesempatan melihat langsung nih ya Zul ya oke kartu Jakarta aman sebenarnya kalau ini yang punya kartu ini pelaksanaannya atau untuk konkretnya seperti apa penggunaannya ini bang semua kartu-kartu yang sudah ada Tuhan itu penting nah program yang kedua itu bicara bagaimana mengamankan manusia manusia itu terdiri dari apa dari badan dan jiwa jiwa yang ketiga apa ini tiga biasanya ketiga itu apa orang ketiga orang ketiga itu biasa selalu menjadi pengganggu musuh dan sebagainya jadi aman dari apa petugas yang nakal ini di luar gubernur pemprov dan warga ya petugas yang nakal para penjahat maupun mafia yang keempat bagaimana membuat aman berlimpahnya saya akan ajarkan adab dulu saya akan tanamkan adab di penyelenggara pemerintahan supaya supaya kebijakan-kebijakan yang ada itu pro kepada rakyat yang kelima yang kelima terakhir bina adab ya aman karena adabnya karena beradab jadi bina adab bina adab itu bagaimana ya kita nanti akan melakukan ketuk tular ketuk tular ketuk tular dengan menyiapkan relawan-relawan yang sudah terdidik khususnya kami akan fokuskan kepada apa mereka-mereka yang punya kemampuan mengajar yang termarginalkan saat ini apa guru honorer jadi guru honorer tidak perlu khawatir lagi nanti akan akan mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan tambahan secara resmi guru honorer internet ini juga penting nih ya ada janji 100 MBBS gratis gimana caranya implementasi gimana implementasi gimana mahal bukan sih ya itu sebenarnya nilai adabnya dimana gotong royong jadi kita bekerja dengan swasta dan sudah sudah kami bicarakan dan itu akan kita lakukan pada saat kami punya kesempatan memimpin Jakarta Bang Darma ini kita pertanyaan pertama nih ya ini pilihan jangan oh tiap tinterklet Bang Darma saya bang mata saya sudah tidak bagus langsung dijawab ya pilihannya yang pertanyaan pertama adalah sembako atau internet 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 didukung parpol atau independen bang independen lah berikutnya kesehatan atau kekayaan kesehatan murah atau gratis murah wow menarik nih oke dan peran terakhir ya ini keamanan atau teknologi Bang keamanan keamanan karena sesuai dengan teknologi Jakartaku aman Bang Darma terima kasih untuk wakunya bersama kami terima kasih Bang Darma mudah-mudahan menjadi niat baiknya bisa terpucut sekali lagi saya berharap mudah-mudahan adik-adik juga sadar bahwa persatuan ini didasari gotong royong kalau kita bersatu semuanya bisa terhujud amin terima kasih Bang Darma oke saya itu dia tadi program spesial belak-belakan bersama Darwamorekon saya Syilo Murnama dan saya Zulfi Karnagi pamit dan selamat jumpa debat debat pamungkas selangkah lagi menuju balai kota siapakah pasangan yang akan memimpin DKI Jakarta saksikan debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024 minggu 17 November pukul 18.00 waktu Indonesia Barat live di Indusiar dan video Anda kembali menyaksikan fokus pagi bersama saya Daniel Maulana dan saya Nurul Cinta pemirsa usai bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti rangkaian forum internasional pertamanya yakni KTT APEC 2024 yang digelar di kota 5 Peru Kepala Negara dijadwalkan tiba di Peru pada 13 November waktu setempat Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT APEC 2024 di kota 5 Peru Amerika Selatan dan dijadwalkan tiba di Peru pada tanggal 13 November sore hari waktu setempat nantinya kedatangan Presiden Prabowo ini akan langsung disambut oleh Tuan Rumah Negara Peru dan juga KBRI Peru dan Diaspora Indonesia sejumlah agenda nantinya akan diikuti oleh Prabowo Subianto mulai dari CEO Forum yang ada di KTT APEC kemudian juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan negara dan juga akan berkunjung melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Negara Peru dan tentunya untuk menyambut kedatangan Prabowo dan juga menyambut rangkaian KTT APEC 2024 sejumlah pengamanan ini telah diperketat apalagi di titik-titik yang menjadi venue acara ataupun pertemuan antar pimpinan negara anggota APEC salah satunya venue di lima convention center yang nantinya akan menjadi venue KTT APEC 2024 sejumlah petugas kepolisian khusus sudah tersebar mulai dari pintu masuk kemudian juga lalu lintas dan juga sejumlah petugas untuk menjaga body checking ini juga sudah tersedia untuk para delegasi yang akan masuk ataupun perwakilan negara yang akan masuk ke kawasan venue KTT APEC ini juga dipastikan sudah memiliki ID khusus tidak hanya itu juga di titik-titik tempat para pemimpin negara yang akan melakukan bilateral seperti Prabowo Subianto ini juga dilakukan penjagaan ketat salah satunya di tempat saya melaporkan ini adalah salah satu Hotel Bintang 5 di kawasan Kota 5 yang nantinya akan digunakan atau menjadi lokasi Prabowo Subianto melakukan bilateralnya dan juga Prabowo Subianto ini melakukan pertemuan atau kunjungan ke luar negeri ini sudah melalui Beijing kemudian Amerika Serikat seperti yang kita ketahui baru saja Prabowo Subianto juga bertemu dengan Joe Biden untuk membahas sejumlah isu mulai dari adanya penguatan hubungan antara kedua negara baik Indonesia dan Amerika Serikat kemudian juga membahas bagaimana tantangan dunia mulai dari konflik Gaza kemudian juga Palestina hingga Laut Cina Selatan dan tentunya akan ada sejumlah isu yang dibawa Prabowo Subianto di KTT APEC 2024 ini terutama terkait dengan kesejahteraan dan juga ekonomi di kawasan Asia Pasifik dari Kota 5 Prisilia Klaudia melaporkan Kita beralih ke informasi lain Pemirsa sedikitnya 18 orang meninggal dunia ketika sebuah bus rombongan tamu pengantin terjun ke sungai di Pakistan Laporan tersebut kami rangkai dengan peristiwa lainnya dalam kilas mancanegara Sebuah bus yang mengangkut puluhan rombongan tamu pernikahan terjatuh ke sungai Indus di wilayah utara Pakistan selasa malam Kecelakaan yang terjadi di daerah Gilgit Baltistan menewaskan sedikitnya 18 orang Presiden Pakistan Asif Alizar Dari menyampaikan belasungkawa dan meminta tim penyelamat untuk mempercepat upaya pencarian penumpang yang hilang Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di Pakistan akibat infrastruktur yang buruk dan kurangnya kepatuhan terhadap hukum lalu lintas serta standar keselamatan Sementara itu kebakaran hebat melada sejumlah gedung di Port Richmond Philadelphia Kebakaran terjadi sekitar jam 7 pada hari Rabu pagi di sesuatu segera tiba Berselang 30 menit kemudian api yang terus berkobar hingga meramati gedung lain sebelum tim damkar akhirnya tiba di lokasi Kejebab kebakaran masih diselidiki otoritas tempat Masih dari Amerika Serikat sebanyak 11 orang dilarikan ke rumah sakit setelah terjadi ledakan di sebuah pabrik pewarna di Losville, Kentucky selasa waktu setempat video menunjukkan bangunan industri yang bagian tengahnya terbakar dan sebagian runtuh penyebab ledakan masih belum diketahui dan layanan darurat sempat mengimbau agar warga yang berada dalam jarak 1 mil dari lokasi kejadian untuk berlindung di tempat aman Rumah Sakit Universitas Losville merawat 7 korban yang terluka 2 di antaranya dalam kondisi kritis kita kembali ke dalam negeri pemirsa kebakaran melanda 2 ruko di kawasan pesanggerahan Jakarta Selatan besarnya kobaran api sempat membuat warga dan pengendara yang melintas di jalan Cileduk Raya panik ada 65 nih samping BL 65 BL video mati warga merekam saat api membakar 2 unit ruko di jalan Cileduk Raya Petupangan Utara Pesanggerahan Jakarta Selatan Rabu Malam besar yakobaran api sempat membuat warga dan pengendara yang melintas panik sejumlah pemilik ruko mencoba menyelamatkan barang berharga milik mereka sementara beberapa warga lain berusaha memadapkan api dengan peralatan seadanya kuat dugaan kebakaran disebabkan course lighting listrik di salah satu ruko yang sedang tutup tidak ada torban jiwa dalam peristiwa ini petugas damkar Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berhasil memadapkan api dalam waktu 1 jam Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta beralih ke informasi lain seorang wanita di desa Tambak Rejo Sidoarjo Jawa Timur tewas bersimbah darah di rumahnya diduga pelaku adalah anaknya yang marah karena tidak dibelikan ponsel pembunuhan dan senter menolong warga desa Tambak Rejo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur geger setelah mengetahui wanita bernama Suwati tewas bersimbah darah di rumahnya pada tubuh korban ditemukan luka sahabatan senjata tajam jasad kemudian dievakuasi ke rumah sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk dilakukan otopsi warga sekitar mengatakan sebelum korban ditemukan tewas terdengar teriakan korban warga yang hendak menolong terhalang pagar rumah yang terkunci namun setelah didobrak warga menemukan anak korban di lokasi kejadian sebelumnya memang teriak-teriak menurut adiknya tadi rakyatnya minta HP minta HP usianya pas berapa pak masih sekolah pak usianya 30 tahun anaknya itu waktu di kemuliaan masuk itu kondisinya sudah berdarah darah pak sudah berdarah banyak sudah dimana-mana depan pintu masuk itu sudah berdarah polisi kemudian mengamankan terduga pelaku kemuliaan restasi doarjo ada beberapa luka di area wajah kemungkinan tidak lancar tapi nanti untuk hasilnya kita tunggu dari saat ini polisi masih mendalami penterlibatan anak korban dalam kasus pembunuhan tersebut keduga terduga pelaku dalam kondisi melakukan kerasa membunuh korban Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur aparat satres krim Polres Mamasa Sulawesi Barat menggerbek sebuah rumah yang kerap dijadikan tempat bermain judi domino lima orang pria yang sedang asyik bermain judi diamankan polisi lima orang pria yang sedang asyik main judi domino tak berkutik saat aparat satres krim Polres Mamasa melakukan pergerbekan di sebuah rumah dari tangan penjudi polisi menyintas jumlah barang bukti berupa uang sebanyak 2 juta rupiah dan dua pasang kartu domino yang digunakan para pelaku untuk berjudi proses penangkapan berlangsung dramatis lantaran istri dan anak-anak para penjudi menangis saat mereka dibawa ke kantor polisi pegerbekan markas judi domino ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian di permukiman mereka itu berawal dari laporan dari masyarakat yang menyampaikan kepada kami bahwa di tempat tersebut sering terjadi perjudian dan kegiatan ini sudah lama ber langsung menurut keterangan dari masyarakat di tempat bahwa sangat meresahkan masyarakat di sekitar situ sehingga kami melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan setelah kami melakukan penyelidikan kami menemukan lima orang terduga pelaku terduga pelaku judi kartu lima orang saat ini ditahan di polis memasa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan pasal perjudian dengan lancaman hukuman tiga tahun penjara edi melaporkan dari memasa sulafsi warat tak hanya warga kelas bawah praktek judi juga menjerat berbagai lapisan masyarakat aparat penegak hukum hingga pegawai kerah putih juga ikut tergoda kegiatan judi seorang pegawai bank di kota Cirebon Jawa Barat nekat menggelapkan ratusan juta uang nasabah gara-gara kecanduan judi online dengan modus transfer uang deposito tersangka menggunakan uang yang seharusnya disetorkan ke bank untuk bergaya hidup mewah sekaligus bermain judi online diantaranya diantaranya jadi ada yang dipakai yang menggunakan dipergunakan secara pribadi dan juga ada yang dipergunakan dengan harapan untuk melipat gandakan uang yang sudah diperolehnya kemudian digunakan untuk judi di online di Natuna Kepulauan Riau seorang kepala kantor pos ditangkap polisi setelah ketahuan melakukan korupsi dana bantuan sosial pemerintah tersangka menyelewengkan dana hampir setengah miliar rupiah untuk digunakan bermain judi online dan keperluan pribadi adalah kepala kantor cabang pos pembantu menerima uang transferan dari kementos melalui PT POS Indonesia senilai 911 juta rupiah cuman dana ini tidak disalurkan semua ada 448 juta rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang intinya main judi online tak hanya warga sipil sebanyak 4.000 prajurit TNI kedapatan terlibat praktek judi online jumlah tersebut terungkap dari hasil temuan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK di tahun 2024 paklimat TNI sudah memberikan sanksi kepada 4.000 prajurit TNI tadi dan itu sudah dilaksanakan oleh anggota TNI yang datanya ada yang melakukan kegiatan judi online jadi data itu diterima kita terima dari PPATK jadi sanksinya penahanan ada tindakan disiplin penahanan ringan penahanan berat dan juga ada yang dipidanakan sementara jaksa agung sanitiar Burhanuddin juga mengkonfirmasi adanya pegawai kejaksaan agung yang terlibat praktek judi online hal ini terungkap saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI Rabu Sore kemudian kan ada pegawai yang ya jujur aja ada pegawai yang ikut dan hanya iseng-iseng aja di bawah 5 ribuan begitu dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan jaksa agung tidak merinci berapa jumlah pegawai yang bermain judi online namun nama-nama karyawan yang terlibat telah diserahkan kepada bidang pengawas untuk ditindak Tia Liputan melaporkan dari lapangan dari lapangan hijau hadirnya sejumlah pemain bertahan di tim nasional Indonesia membuat barisan pertahanan squad Garuda untuk menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 kini semakin kokoh kondisi ini juga membuat pelatih Shin Taeyong memiliki banyak opsi di lini pertahanan nama terakhir yang bergabung bersama squad Garuda adalah Kevin Dix pemain bertahan asal klub FC Copenhagen juga dikenal sebagai pemain versatile atau multi posisi namun tidak hanya Kevin Dix sebagai pemain bertahan di squad Garuda yang mampu tampil di berbagai tempat nama lain yang mampu bermain adalah posisi lain adalah Calvin Ferdong Sandy Walsh Justin Hapner hingga Eliano Reinders situasi ini membuat Shin Taeyong memiliki banyak opsi untuk melakukan rotasi di lini pertahanan selain itu para pemain juga mengaku siap jika harus tampil bukan di posisi biasanya Sabina Altin Bekova siap meramaikan gelaran Pro Liga musim 2025 Atlet Voli Putri asal Kazakhstan itu telah tiba di tanah air dan siap membela tim bola Voli Putri Yogyakir Falcons Sabina Altin Bekova tiba di bandara Jwanda Sidoarjo sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat Atlet Voli berusia 28 tahun itu langsung disambut ofisial Yogyakir Falcons tim Voli Putri yang akan menjadi klub barunya Sempat vakum Sabina kini mengaku senang bisa bermain di kompetisi Voli Kasta ketinggi Indonesia Di ajang Pro Liga Sabina tak mau sekedar jadi penggembira ia berkomitmen akan tampil maksimal untuk membawa timnya berprestasi di ajang Pro Liga 2025 Selamat Riyadi melaporkan dari Sidoarjo Jawa Timur Sukses mendorong industri herbal di tanah air Irwan Hidayat dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Negeri Semarang Penerima anugerah konservasi UNES menekankan pentingnya inovasi dan penelitian dalam mengembangkan produk herbal yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tapi juga mampu bersaing di pasar internasional pengenugerahan gelar Dr. Honorius Causa kepada Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Irwan Hidayat diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Martono di Gedung Auditorium UNES Semarang Jawa Tengah pada Rabu pagi gelar kehormatan ini diberikan sebagai kontribusi Irwan Hidayat dalam mewariskan budaya dan kearifan lokal ke dalam strategi branding tolak angin inovasi yang dilakukan Sido Muncul menjadi contoh nyata bagaimana produk lokal dapat bersaing di pasar global dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia obat-obat herbal ini nanti bisa jadi salah satu partner obat-obat yang farmasi itu cinta-cinta saya 40 tahun yang lalu dan dan terbukti toh produknya cuman tolak angin masuk angin aja bisa lebih hebat dari industri-industri farmasi cuman tolak angin apalagi nanti kalau semua penyakit bisa sementara itu rektor UNES Profesor Martono menuturkan jika penganugrahan bukan hanya sekedar penghormatan tetapi pengakuan atas kontribusi Irwan Hidayat dalam memajukan industri herbal di Indonesia kondisi ini pasti akan mendukung program-program dari pemerintah terutama untuk mengoptimalkan aset-aset lokal pasti karena apa saya belum pernah mendengar bahan baku jamu misalnya itu justru diimpor timnya Pak Irwan ini sudah kemana-mana mencari bahan baku yang ada di lokal dan informasi dari beliau sendiri bahan baku lokal tidak kalah dengan bahan baku impor melalui pendekatan berbasis riset Irwan Hidayat telah berhasil mengembangkan produk-produk yang tidak hanya memenuhi kualitas standar nasional tapi juga internasional Putu Bagus dan Chief Henderson melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah ya pemirsa informasi ini menutup jumpa kita di fokus pagi hari ini dan setelah fokus pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5 mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas saya Nurul Cinta dan saya Dhani Mulana pamit dan diri selamat pagi selamat beraktifitas jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati